Intro Ketakutan Galih ke Berbi Kumalasari setelah huni sel tikus karena parhat abas, sikapnya berubah Di larsiri tribunjatim.com Berbi Kumalasari memberi tangkapan terkait kondisi suaminya Galih Ginanyar yang kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya karena kasus bau ikan asim Di antaranya soal ketakutan Galih Ginanyar bercerita kepada Berbi Kumalasari Diketahui Galih Ginanyar dan Fablo Benua yang juga menjadi tersangka kasus bau ikan asim baru saja mendapatkan sanksi dan harus mendekam di sel tikus Polda Metro Jaya Hal tersebut lantaran parhat abas mengunggah video saat membesuk Galih Ginanyar dan Fablo Benua di tahanan minggu 4 Agustus 2019 Tindakan parhat abas yang mengunggah video saat membesuk para tersangka di tahanan ini melanggar tata tertib Dilansir dari kompas.com Menurut aturan yang berlaku di rutan Para pembesuk dilarang membawa ponsel dan alat perekam apapun terhadap tahanan Melalui akun instagramnya parhat abas ofisial parhat abas membagikan dua video yang berisi Permohonan maaf Galih Ginanyar Tak hanya itu parhat abas juga mengunggah foto mereka di rutan Namun atas kejadian ini parhat abas tidak dikenakan sanksi Justru kliennya itu yang mendapatkan hukuman dan harus mendekam di sel tikus Terkait hal ini Berbi Kumalasari mengaku tak bisa memberikan banyak tanggapan Pasalnya video dan foto tersebut diambil saat Berbi Kumalasari tak menjenguk ke rutan Pada saat itu aku gak ada disitu Dan tadi aku gak nanyain detail tentang itu Katanya seusai menjenguk Galih Ginanyar pada Selasa 6 Agustus 2019 Berbi Kumalasari menyebut bahwa Galih Ginanyar tak banyak bercerita kepadanya seperti biasa Karena Galih udah gak bahas itu lagi sih Dia lebih bahas tentang lagu aja lanjutnya Soal sanksi yang didapat Galih Karena ulah parhat abas Berbi Kumalasari berkomentar Ditanyain aja sama yang pada saat itu merekam sama Galih Kan aku gak tau gak berada disitu Mungkin niatnya parhat baik Tapi disini juga ada peraturan tidak boleh membawa handphone kan Akhirnya jadi Galih yang dapat teguran tuturnya Berbi Kumalasari lalu mengungkap mengapa Galih Ginanyar tak banyak bercerita kepadanya soal kondisinya kini Aku tadi jenguk dia di bagian depan kurang paham Dia juga gak cerita banyak karena mungkin dia tahu nanti Kumala marah atau apa katanya Berbi Kumalasari kemudian membeberkan alasan ketakutan Galih Ginanyar itu Kalau aku kan orangnya apa-apa harus cerita sama aku karena aku yang ditanyain kan Kalau ditanya aku harus tahu Kalau aku gak tahu pasti ngomong gak tahu ucapnya Ditanya kembali soal sel tikus Berbi Kumalasari enggan menjawab Namun ia memberi pesan kepada parhat abas dan siapapun yang menjeguk Galih Ginanyar Aduh aku no comment deh Yang penting aku lihat dia udah ngobrol banyak dia juga gak cerita Mungkin next time untuk yang jenguk jangan gampang-gampang bawa handphone Karena kasihan yang di dalam bungkasnya Terima kasih telah menonton